Paus bungkuk sepanjang lebih dari 13 meter dan berbobot sekitar 15 ton ini terdampar di pantai Praia, Rasa, Brazil sejak Rabu lalu waktu setempat. Sejak terdampar, ratusan warga terus berupaya lakukan evakuasi dan menyeramkan air agar paus bisa tetap hidup. Untuk evakuasi, warga setempat menggunakan sekop dan eskavator. Paus akhirnya bisa dievakuasi dan kembali ke habitatnya sehari setelah terdampar. Selain karena upaya warga, air pasang membantu proses evakuasi.